FITBAR NEW WITH MULTIGRAIN Dipersembahkan oleh Penampilan band punk yang satu ini boleh jadi terlihat tak biasa. Mereka juga menjuluki komunitasnya dengan nama unik, Taring Babi. Di balik itu semua, grup band ini punya misi lewat lirik cadas mengkritik penguasa. Mereka juga membela kaum buruh dan ikut berada di barisan depan melawan korupsi. Kita kasih tepuk tangan paling meriah, Marjinal! PEMBICARA 1 Demokrasi rakyat, banyak tenggulak berebut masa rakyat. Ngembeng sini, ngembeng serah, juri simpati, tebar janji, tebar mimpi, so peduli. Tapi sayang disayang, setali tiga uang dari dulu sampai sekarang bisa ngarang. Janji tinggalan, janji yang penting dapet posisi. Biar rakyat urus dirinya sendiri. Heran, 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 heran. Ketelinga Siapapun nanti siapapun nanti yang tak mewakili Ingat kau menjanji yang pernah kau tawari Jangan nanti belakang gila Tutup mata, tutup telinga Air susu dibalas, air tuba Partai 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 I Pada suatu pesta-pesta dan imokrasi rakyat Banyak tengkulak merebut masa rakyat Kempen sana, kempen sini Curi simpati, tebar janji, tebar mimpi, so peduli Tapi sayang-sayang setali tiga uang Dari dulu hingga sekarang bisa ngarang Janji tinggalan janji yang penting dapet posisi Biar rakyat urus dirinya sendiri Herak, Herak, Herak 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 jumbo lingkar Partai, partai, partai Partai, partai, partai Pakai La 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 lagu lama La 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 lagu lama La 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 lagu lama La la lagu lama Saya undang dua personil band marginal Michael Isrofil yang biasa disapa Mike Dan Bobby Firman Adam kerap disapa Bob Ke meja mata najo kita kasih itu perkenangan dong Kakak Mike dan Kakak Bob Sebelum kita bahas lebih jauh Bersama dua orang jagoan ini Kita akan simak perjalanan Kelompok band asal Jakarta ini Marjinal Marjinal adalah band beraliran punk rock Yang terbentuk pada awal 1997 Atas dasar kesamaan latar belakang Dalam menyikapi hidup para personilnya Berada dalam komunitas underground Awalnya band ini menggunakan nama AA Atau anti-abri Dan AM Atau anti-militeri Namun pada tahun 2001 Mereka mengubahnya menjadi Marjinal Nama Marjinal terinspirasi Dari nama pejuang buruh perempuan Marsinah Asal Nganjuk Jawa Timur Yang sangat berani dalam memperjuangkan haknya Sebagai kaum Marjinal Lagu-lagu Marjinal Sarat dengan unsur kritik sosial politik Perjuangan hak dan kebebasan Seperti lagu Negeri Ngeri Marsinah Dan Wakil Rakyat Dalam perjalanan bermusiknya Marjinal sudah mengalami beberapa kali Bongkar pasang personil Dan di formasi terakhirnya kini Mike, Bob, Boy, Bima dan Alex Tetap konsisten membawa Marjinal Band Untuk terus menyuarakan Perjuangan kaum Marjinal Kandilan harus diratas Oleh sesuatu Perjuangan untuk orang Hidup bagian Hidup Ya Kakak Mike dan Kakak Bob Terima kasih sekali lagi Tadi sudah tampil untuk Matanajo Saya ingin lagu Partai Itu kapan sih dibuatnya lagu Partai itu? Kebetulan saat itu Kita mencoba untuk Menjadi bagian dari masyarakat yang baik ya Untuk memberikan satu kritik Autokritik Tahun berapa ini? Itu di tahun 2009 2009 Jadi pemilu 2009 Ya, betul Dan kita memang Sengaja sekali untuk membuat lagu itu Dan juga launching sekaligus Album Partai Marjinal Pak, disebutnya harus seperti itu ya? Ya, Partai Marjinal Sebenarnya ada dua suku kata ya Ada dua pemaknaan Partai Marjinal Karena kita bikin Partnya Itu pakai huruf putih Part Itu pakai warna abu-abu Marnya Warna putih Jinnya Warna Saya ingin tahu cerita dibalik nama-nama tadi sebelum Marjinal kan anti-anti-abri Kemudian anti-militeri Itu apa sih maknanya penamaan itu identitas supaya beda saja atau ada kisah tertentu? Ya, ada yang melatar belakangi gitu ya Kebetulan saya juga anak tentara Ya Jadi Belanyak belajar juga kemudian dekat dengan permasalahan-permasalahan tersebut Ya kita bikin pelecehkan sih sebenarnya A-A itu anti-abri itu Anti anak buah Roma irama sebenarnya Karena ada film tuh kan yang perang-perangan tuh Kelompoknya ikan Pauji Kalau gak salah saatnya selesai ya Tahun berapa ini kakak? Ketahuan umur berapa? Saya kayaknya malam lahir tuh waktu cerita itu Oh gitu Jadi anti anak buah Roma irama gitu ya Itu hanya jadi kisah lucu atau ada pesan tertentu lagi dibalik itu? Pesan tertentunya adalah apa? Kita menolak budaya kekerasan Itu gitu loh Dan selain itu adalah sebagai apa yang kemudian menjadi pengalaman gitu loh ya Naik sendiri yang memang dibesarkan dan hidup gitu loh ya Dan juga menggunakan akses itu gitu loh ya sebagai anak kolong Benernya di jaman itu ya jaman rejim Suharto Ya tapi kemudian itu yang menyadari gitu loh bahwa halnya Itu tidak sangat baik Benernya Nah disitulah kemudian belajar untuk membiasakan diri Menanamkan kesadaran bahwa Sebisa mungkin tidak melakukan hal-hal demikian kembali Menjauhi kekerasan Kekerasan dan budaya-budaya kekerasan itu lah budaya militerisme Seperti itu gitu Saya ingin tahu memilih punk sebagai identitas musik Kemudian juga dengan gaya dan penampilan yang unik Apa sih yang sering kali orang salah pahami Bobi? Apa yang sering orang salah pahami dari melihat anak punk? Dengan penampilan yang tatoan, rambut warna-warni, gaya silahkan Gaya mohak dan sebagainya Orang sering salah pahamnya itu apa? Ya kita diem aja udah salah gitu Kita diem aja udah salah gitu Baru hanya melihat saja tanpa bersuara, tanpa melakukan apapun Udah udah salah Orang udah salah gitu ya? Tapi kan kita juga gak bisa menyalahkan masyarakat gitu Pada dasarnya masyarakat juga punya hak untuk berkatan seperti apa Entah itu positif, entah itu negatif Yang mungkin masyarakat yang melihat sisi negatif Belum pernah bersinggungan langsung, belum pernah ketemu Mungkin cuma dapat informasi dari film, dari media Dari image atau persepsi apapun yang terbentuk sebelumnya begitu ya? Iya Apa kakak Mike yang orang sering salah paham? Kalau belum kenal melihat Ya kata-kata sayang ya Ada sebuah apa, fasa-fasa seperti itu Dina suka gak? Enggak, jangan menghina orang Ditinda suka gak? Enggak, jangan jadi pelaku penindas Betul ya? Sesederhana itu Dipersembahkan oleh